Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dilantik jadi warga kehormatan Korps Marinir TNI AL. Pengangkatan itu dilakukan setelah Jenderal Andika meninjau latihan operasi amfibi di kawasan Puslat Pur Marinir TNI Angkatan Laut. Diangkatnya Panglima TNI jadi warga kehormatan itu berdasar surat keputusan Kepala Staff TNI Angkatan Laut. Selain jadi warga kehormatan, Jenderal Andika Perkasa juga menerima dua brevet kehormatan, yakni brevet anti-teror aspek laut dan brevet intai para amfibi Korps Marinir. Dalam kesempatan tersebut, Jenderal Andika menyampaikan rasa bangga kepada seluruh prajurit yang terlibat dalam latihan Super Garuda Shield. Saya sangat bangga, saya sangat bangga terhadap prajurit-prajurit TNI Angkatan Darat yang jumlahnya ada sekitar 1.995, hampir 2.000. Kemudian TNI Angkatan Laut, 733 personel. TNI Angkatan Udara, 465. Saya bangga kepada mereka, saya yakin mereka melihat hal baru, apa yang bagus bisa kita kembangkan, apa yang kurang bagus adalah sesuatu yang merupakan kenyataan yang perlu kita cari adalah justru kesamaannya saja. Dan yang paling penting, saya yakin mereka belajar sesuatu sehingga saatnya mereka-mereka yang muda ini, yang sekarang terlibat 10-15 tahun, 20 tahun ke depan, saya yakin mereka akan tumbuh menjadi prajurit-prajurit yang punya keinginan untuk selalu berteman. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!